Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini M-2 Rifle Masih ingatkah kalian dengan film berjudul Red Tile? Di film ini terdapat adegan yang memperlihatkan pertarungan udara atau dogfight yang dilakukan oleh P-51 Mustang dan Mi-262 milik Jerman Mi-262 sendiri saat itu menjadi pesawat yang sangat canggih karena ia telah mengadopsi mesin jet sebagai tenaga pendorongnya sementara P-51 Mustang masih menggunakan mesin konvensional tapi tentu saja bukan Mi-262 yang akan kita bahas kali ini melainkan North American Aviation P-51 Mustang North American Aviation P-51 Mustang adalah pesawat tempur jarak jauh buatan Amerika Serikat yang ikut serta dalam teater perang dunia kedua Mustang dirancang pada bulan April 1940 oleh tim desain yang dipimpin oleh James Kandelberger dari North American Aviation atau NAA sebagai tanggapan atas permintaan dari Inggris pihak Inggris saat itu meminta untuk membangun pesawat tempur Curtis P-40 di bawah lisensi tetapi NAA lantas mengusulkan desain dan produksi pesawat tempur yang lebih modern dengan prototipe bernama NA-73X namun sebelum melanjutkan video ini kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami selanjutnya pada tahun 1938 pemerintah Inggris membentuk komisi pembelian pesawat ke Amerika Serikat yang dipimpin oleh Sir Henry Self pada saat itu pilihan pesawat yang ada sangatlah terbatas karena tidak ada pesawat Amerika dalam lini produksi atau penerbangan yang memenuhi standar Eropa dan hanya Curtis P-40 yang dianggap layak untuk diboyong ke Inggris namun kapasitas produksi pabrik Curtis Wright ternyata tidak dapat memenuhi permintaan tersebut NAA sebenarnya sudah pernah memasok pesawat T-6 ke Inggris tetapi ia kurang dimanfaatkan pihak NAA lantas mendekati Henry Self untuk menjual pembom medium baru bernama B-25 Midsell sebaliknya, Henry Self justru bertanya apakah NAA dapat memproduksi pesawat P-40 di bawah lisensi dari Curtis mendengar hal itu NAA lantas menawarkan pesawat yang diklaim lebih baik dari P-40 dengan dibekali mesin Allinson V-1710 Komisi Pembelian Inggris pun menyetujui dan menandatangani kontrak pembelian P-51 Mustang pada tanggal 4 Mei 1940 dengan memesan sebanyak 320 unit pesawat pada tanggal 29 Mei 1940 Prototype NA-73X yang diluncurkan pada September 1940 atau hanya 102 hari setelah pemesanan dilakukan dipersenjatai dengan 4 senapan mesin ANM-2 Browning kaliber 7,62 mm disayap dan 2 senapan mesin Browning kaliber 12,7 mm yang dipasang di bawah mesin awalnya P-51 dilengkapi dengan mesin Allinson dengan supercharger namun ternyata mesin itu tidak cocok untuk digunakan di pertempuran yang terjadi di langit Eropa kemudian dipilihlah mesin Roller-Royce Merlin 61 yang juga dipasang pada pesawat Splitfire Mustang milik Angkatan Udara Inggris pertama yang dipasok di bawah program Landlist adalah 93 P-51 yang diberi nama MK-1A diikuti oleh 50 unit P-51A yang diberi nama sebagai Mustang MK-2 pesawat yang dipasok ke Inggris di bawah program Landlist diharuskan berada di pembukuan Kops Udara Angkatan Darat Amerika Serikat sebelum bisa dipasok ke Inggris Namun, Komisi Pembelian Pesawat Inggris menandatangani kontrak pertamanya untuk P-51 Mustang pada 24 April 1940 atau sebelum program Landlist diberlakukan Dengan demikian, pesanan awal P-51 Mustang ditempatkan oleh Inggris di bawah program Cash and Carry seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Netralitas Amerika Serikat pada tahun 1930-an Pada tanggal 10 Mei 1942 Mustang pertama kali terbang di atas Perancis Pada tanggal 27 Juli 1942 16 Mustang milik Inggris melakukan misi pengintaian jarak jauh pertama mereka di atas Jerman Pada tahun 1943-1944 Mustang Inggris digunakan secara luas untuk mencari V-1 Flying Bomb Sesampainya di Eropa P-51 pun terbukti menjadi kunci untuk mempertahankan serangan bomber gabungan melawan Jerman Dengan kemampuan yang mumpuni dari P-51 dan varian lanjutannya Angkatan Udara Amerika mampu memberikan perlindungan bagi para bomber Selain tugas pengawalan P-51 adalah pesawat tempur superioritas udara yang unggul Hingga membuatnya sebagai salah satu dari beberapa pesawat yang mampu mengejar V-1 Flying Bomb dan jet tempur Mi-262 Pada awal 1945 Varian P-51 C, D, dan K Juga bergabung dengan Angkatan Udara Nasionalis Tiongkok untuk melawan Jepang P-51 menjadi pesawat tempur paling mumpuni di China saat itu Sementara Angkatan Udara Kekaisaran Jepang Menggunakan Nakajima G-84 Hayate untuk melawannya Ketika pecahnya Perang Korea Mustang sekali lagi membuktikan perannya Sejumlah P-51 yang diubah menjadi F-51 yang disimpan dalam gudang Lalu diaktifkan kembali dan dikirim melalui kapal induk ke zona tempur F-51 saat itu digunakan untuk serangan darat dan dilengkapi dengan roket serta bom Setelah perang usai Banyak P-51 yang lantas dijual bebas ke pasaran karena jumlahnya surplus Seringkali pesawat tersebut hanya dihargai sebesar 1.500 USD Beberapa dijual kepada mantan penerbang masa perang atau penggemar lainnya untuk penggunaan pribadi Sementara beberapa pesawat juga dimodifikasi untuk keperluan balap udara Tetapi harga Mustang di abad 21 ini dijual dengan harga lebih dari 1 juta USD TNI Angkatan Udara sendiri tercatat juga pernah mengoperasikan pesawat tempur P-51 Mustang Diperkirakan, pesawat tersebut diterima Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dari Belanda Yang kemudian menjadi andalan utama dalam menghadapi sejumlah konflik bersenjata di tanah air Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menerima hibah sejumlah pesawat Mustang dari Belanda Tetapi ironisnya, Mustang itu juga digunakan Indonesia untuk melawan Belanda dan sekutunya di kemudian hari Sejak diterima AURI, berbagai operasi telah dijalankan P-51 Mustang Seperti operasi tegas di Sumatera pada tahun 1955 Operasi Sabta Marga di Medan pada tahun 1958 Operasi 17 Agustus di Padang dan Pekanbaru pada tahun 1958 Operasi Merdeka di Manado pada tahun 1958 Operasi Trikora pada tahun 1960-an Operasi Duikora pada tahun 1964 Dan Operasi Sambar Kilat di Kalimantan Barat pada tahun 1966 Pada awal tahun 1970-an Pesawat P-51 Mustang dinyatakan di Grounded Dikarenakan usianya yang sudah tua dan suku cadangnya yang semakin langka Dan karena gambar mulut menganga berwarna merah di ujung pesawat Ia populer dengan julukan si Cocor Merah Bagi kalian yang menyukai video ini Jangan lupa untuk komen, like dan juga share ke media sosial kalian Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Demikian dari kami dan salam M2 Rifle Terima kasih sudah menonton video ini